bismillahirrahmanirrahim qawlu ta'ala huwa alladhi khalakulakumma fil ardi jami'an huwa alladhi khalakulakumma fil ardi jami'an thumma istawa ila sama'i fasawa hunna sab'a sama'at wahuwa bikulli syai'in alim disana dalam ayat tersebut imam siyuti mengatakan ustudil labihi ala annal aslah fil asya'al ibaha kata imam siyuti dari ayat tersebut diambil dalil bahwasannya hukum asal dari sesuatu segala sesuatu itu asalnya memang mubah hukum asal segala sesuatu itu mubah kecuali illa ma waroda asyar'u bitahrimihi kecuali ada dalil syara' yang menyatakan bahwasannya hal itu haram jadi katakanlah ABCD barang ini semuanya halal semua kecuali memang D ini haram berarti ABC saja yang halal D nya haram jadi hukum asalnya semua perkara itu adalah mubah kalau kita kembali ke pelajaran koedahnya nazaman koedah itu apa itu al aslu fil asya'al ibaha illa indallalil hadridali lunkubila al aslu fil asya'al ibaha illa al aslu fil asya'al ibaha illa al aslu fil asya'al hukum asal dalam segala sesuatu al ibaha'al ibaha'al itu adalah mubah boleh illa indallalil hadridali lunkubila kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan kepada lil hadridali lunkubila dalil yang memang diterima hal ini berlaku di madhab syafi'i dan juga madhab abhi hanifah hadihi inda madhabina wa inda madhabi abhi hanifah al aslu fil asya'al tahrim hatta ya dulul dalil al al ibaha'al jadi itu berlaku di madhab kita dan juga madhab madhab syafi'i dan juga di madhab abhi hanifah liqaw ilhi ta'ala kalau di qaidahnya lillahi maafissamawati wa maafil or gayat ini wal ladhi kholakolakum maafil ordi jami'an maka kalau kita lihat cabangnya di qaidah itu diantaranya adalah masuk di sana minha al hayawan al muskil amruhu hayawan yang masih dipertanyakan masih muskil wafihi wajhani itu memang ada dua pendapat hewan ini masih belum pasti ini halal haram dan keadaannya itu bagaimana gak pasti itu ada dua pendapat tapi asuhuhumah lalu kamakola rofi'i yang soheh yang paling yang paling soheh yang asuh itu adalah halal sebagaimana pendapat imam rofi'i juga mengenai jerapah 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 itu gak ada dalilnya makanya ulama' membahas menurut imam asuki halal memakan jerapah kembali ke qaidah itu karena hukum asal segala sesuatu adalah ibah ha walai selahu nabun kasir dan disana tidak ada kuku yang dapat me gak ada taring yang memang bisa melukai falatashmuluhah adilatut tahrim maka gak ada sesuatu yang memang mencakup kepada dalil keharaman kalau seandainya dia buas kan bisa haram tapi karena gak ada dalil yang mengarah itu ke keharaman maka ini masuk ke halal jerapah juga waminha an-nabat al-majhul tasmiyatuhu juga tanaman yang namanya tidak diketahui aneh dan naman aneh qola'an nawawi menurut imam nawawi al-akraf al-muwafiq ilmuqih anil imam syafi'i al-halu menurut imam nawawi itu adalah halal jadi di ayat ini sesuai dengan qaida al-aslufiyah at-tahrim itu menunjukkan bahwasannya segala sesuatu itu ibah kecuali ada dalil yang memang jelas-jelas mengharamkan tapi saya peringatkan lagi dalam penggunaan qaida itu bukan kita ngambil seenaknya ya karena memang qaida nya semacam itu kita juga pengecuali qaida nya kita juga belum menguasai dan juga meskipun kita memang benar-benar mengikuti qaida itu kan kita belum menguasai juga apa saja yang diharamkan cabang-cabang yang begitu banyak yang diharamkan syariah kan belum kita kuasai maka bukan kita ambil mentahnya kita tetap harus belajar qaida itu di pesantren saya belajar qaida itu kata guru-guru saya qaida sebagai wadah jadi kita belajar viki dalam segala cabang yang kita pelajari dalam viki kita bungkus dengan qaida kenapa ini berhukum ini oh qaida nya ini kita bungkus semuanya jadi hanyalah semacam bungkus kalau isinya kita belum punya masa kita mau menghukumi dengan sekali bungkus kan enggak ya cukup sekian wallahualam bisawab